Pemirsa Pemberlakuan PPKM Darurat membuat sejumlah akses jalan menuju Jakarta dibatasi. Pembatasan mobilisasi dilakukan melalui penyekatan di 63 titik, salah satunya di Jalan Daan Mogot, Kalidaris, Jakarta Barat. Kebacitan panjang ini terjadi di titik penyekatan akses masuk Jakarta. Tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kalidaris, Jakarta Barat, Sabtu Siang. Di hari pertama PPKM, tak hanya kemacetan, penyekatan ini juga membuat sejumlah pengendara protes lantaran harus diputar balik polisi. Terutama bagi warga yang hendak berangkat bekerja. Akibatnya, banyak pengendara yang mencoba menerobos namun berhasil dihalau polisi. Ini nge-repotin gak, Bang? Nge-repotin sih. Jadi gak bisa, apa, dari Angarang ke Jakarta gak bisa. Gitu, gak bisa lewat. Jadi gak bisa kerja. Iya, gue kerja apa gimana? Kerja. Sementara di pos Lampiri di Jalan Raya Kalimalang, Grand Sawit, satu persatu kendaraan berplat nomor luar Jakarta diberhentikan dan diperiksa kartu identitas pengendara. Pengendara yang tidak memiliki kepentingan diputar balik ke arah wilayah Bekasi, Coba, Penyekatan Akses Masuk Jakarta dilakukan guna membatasi mobilitas warga di tengah pemberlakuan PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Tolgani, AY News, laporkan.